selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Dan ini jarang diperhatikan Sama wanita Karena wanita kan Banyak melihatnya Ini mohon maaf Banyak menulainya itu Dia mapan gak sih Kadang begitu Agamanya gimana sih Nah ini terus terang Agama itu kan Gak cukup hanya sebatas melihat Kerajinan ada di dalam hatinya Dan hati itu tidak terlihat Seketika Jadi perlu proses untuk Melihat, menguji Nah ini masukan buat Ya para wanita Dan juga tentunya Jadi PR kita bersama Men sosialisasikan banyak hal Kedepan berkait dengan Masalah hukumnya juga Karena gak semua laki-laki juga tahu Kalau melakukan kekerasan itu Itu dihukum berapa sih Mereka kadang gak semuanya tahu Apalagi terlebih terhadap anak Di bawah umur Makanya anak di bawah umur itu Di undang-undang perlindungan anak Itu tinggi Ancamannya itu tinggi Ada ancaman minimal Sama kayak Narkoba dan juga tindak pidana korupsi Gitu Ada ancaman minimal Nah artinya Orang-orang yang terlibat Kasus Undang-undang perlindungan anak Terjerat Ya tentunya gak Gak cukup Hanya setahun Dua tahun dia mendekat di penjara Karena ada ancaman minimal Pasal 76C Itu setiap orang kan Dilarang Membiarkan melakukan Menyuruh Melakukan Atau turut Serta melakukan Kekerasan Jadi Membiarkan aja Kena hukum Menempatkan Anak itu Supaya jadi Dapat kekerasan Juga kena hukum Melakukan Kena hukum Ini hukumannya sama Dan juga Di pasal-pasal yang lainnya Kita lihat Kalau Dia yang melakukan Dan kekerasannya itu Seperti apa Ya Itu ada yang lebih tinggi lagi Ada ancaman minimalnya Bahkan kekerasan itu Bukan hanya Kontak fisik Ini dalam hukum Ini mbak Baik itu terhadap Perempuan Maupun terhadap anak Kekerasan Psikis itu Masuk di dalam Kategori kekerasan Artinya Bentatan Membuat orang itu Trauma Membuat orang itu Secara Psikis itu Terganggu Ya terhadap Anak dan perempuan Itu sangat dilindungi Gitu Itu sangat dilindungi Dan itu Harus tahu Gitu Dan juga Seorang perempuan Juga Ada kesalahan Kebanyakan Kenapa ini kok Terjadi Seperti ini Bahkan meningkat Ya kan Dari tahun ke tahun Nah Mungkin Setelah Komnas Perlindungan Perempuan Dan juga Kementerian Apa namanya Pemberdayaan Perempuan Dan Dan anak Itu meneliti Secara Secara Penelitian Itu Kenapa ini Setiap tahun itu Meningkat Karena Kebanyakan Adanya Pembiaran Tidak semua Perempuan itu Mau melapor Saat terjadi Seperti itu Dan akhirnya Di sosial media Apabila ada Video-video Seperti itu Untuk Berkoordinasi Dengan Kominfo Agar melakukan Bloking terhadap Video-video yang Beredar Oke Baik Pak Ari Kita kan juga Terima Beberapa Masukan Dari Sahabat Budaya Di Nusantara Ini Nah Salah Satunya Kita Coba Bersama Ini Kalau dari Ibu Lila Di Samarinda Ini Selain Budaya Ini Dogma Agama Jadi Hambatan Mengurangi Agama Kekerasan Terhadap Perempuan Jadi Upayanya Seperti apa Pak Ari Untuk Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Di Tengah Hambatan Yang Dikatakan Tadi Dogma Agama Tadi Kalau Untuk Seperti Itu Ya Tentunya Kalau Agama Itu Suatu Kewajiban Suatu Kewajiban Kita Sebagai Umat Manusia Sebagai Hamba Allah Yang Beriman Apapun Agamanya Tidak Ada Agama Mengajarkan Hal-hal Kedileka Untuk Mendalami Itu Tidak Cukup Hanya Sebatas Membaca Kayak Yang Muslim Tidak Cukup Hanya Sebatas Baca Al-Quran Berikut Terjemahannya Kayak Yang Non-Muslim Mungkin Tidak Cukup Hanya Sebatas Membaca Kitab Suci Tapi Isi Makna Di Dalamnya Dan Perintah Perintahnya Yang Harus Diperhatikan Itu Kan Hati Nah Hal Ini Yang Sebenarnya Semakin Banyak Disosialisasikan Ya Kan Semakin Banyak Yang Mengajak Gitu Kayak Misalkan Lingkungan Lingkungan Misalkan Di Satu Daerah Ada Satu Orang Yang Memang Akhlaknya Bagus Secara Agama Di Masyarakat Bagus Dan Dia Cukup Disegani Gak Ada Salahnya Misalkan Kayak Ibu-ibu Dan lain-lain Untuk Mengingatkan Juga Agar Untuk Memberikan Dakwah Ke Umat Ke Saudara-saudara Kita Itu Juga Bukan Hanya Terkait Masalah Fiki-fiki Kalau di Muslim Tapi Juga Tolong Diingatkan Kewajiban Seorang Laki-laki Kewajiban Seorang Suami Bahwasannya Kalau di Islam Dia Bertanggung Jawab Terhadap Istrinya Ibunya Dan Saudara Perempuan Lainnya Itu Jelas Kita Yang Beragama Muslim Rasulullah Itu Adalah Sarita Oladan Satu-satunya Yang memang Harus kita Contoh Dan Itu Kalau Orang Menyampaikannya Tidak Melalui Hati Dan Menyentuh Hati Tentunya Tidak Akan Sembuh Penyakit-penyakit Yang memang Bersarang Di Sikisnya Seseorang Gitu Ini Kalau Dari Al-agama Jadi Si Penyampaiannya Itu Betul-betul Dia Menyampaikan Dakwah Itu Dengan Hati Ini Mohon Maaf Untuk Yang Beragama Lain Karena Saya Muslim Saya Coba Menyampaikan Dari Sisi Umat Muslim Rasulullah Itu Sedikit Berbicara Tapi Lebih Banyak Menggunakan Prilaku Dan Akhlak Gitu Contoh Ya Contoh Ada Seseorang Arab Badu Yang Tidak Memiliki Agama Dia Kencing Di Tembok Masjid Buang Air Kecil Tiba-tiba Para sahabat Marah Dan Ingin Menghakiminya Rasulullah Tersenyum Dan Melarang Para sahabat Bahkan Di depan Yang Yang Buang Air Kecil Itu Arab Badu Yang Tanpa Agama Ini Rasulullah Membersihkan Bekas Setelah Itu Setelah Dibersihkan Mengajal Sahabat Bingung Nah Si Arab Badu Ini Melihat Melihat Ahlaknya Rasulullah Itu Langsung Dia Bertanya Kok Tidak Marah Yang Sementara Yang Lain Marah Rasulullah Baru Menjelaskan Dan pada Saat Menyampaikan Itu Menyampaikan Itu Beliau Betul-betul Dari hati Yang Memang Berbicaranya Dengan hati Semua Santun Istilahnya Semuanya Baik Punya Lemah Lembut Tidak Ada Kekerasan Tentunya Kan Hidup Ini Semua Jadi Berasakan Kenyamanan Itu Tidak Hanya Satu Kelompok Satu Golongan Satu Agama Nah Tiba-tiba Arab Badu Itu Langsung Takjub Dengan Ajaran Islam Dan Bersadar Terus Ada Kisah-kisah Yang Lain Ada Ada Banyak Kisah Yang Memang Tanpa Bicara Tapi Dengan Perilaku Nah Jadi Kalau Untuk Ibu Ibu Tadi Di lingkungannya Itu Coba Dengan Pemuka-pemuka Agama Apapun Agamanya Sampaikan Untuk Coba Mengajak Terutama Laki-laki Ini kan Memang Harusnya Melindungi Menjaga Kalau Di Muslim Jelas Ibu Saudara Wanitamu Istrimu Itu Adalah Sosok Yang Memang Harus Dimuliakan Dijaga Kalau Kita Cuma Ngomong Doang Ya kan Mereka Kan Gak Paham Bagaimana Memuliakan Dan Menjaga Tapi Mereka Tahu Ada Kalimat Itu Tapi Kalau Disentuh Dengan Hati Dan Dicontohkan Dengan Perilaku Dimulai Dari Diri Kita Terutama Saya Yang Laki-laki Dimulai Dari Diri Saya Orang Melihat Terus Saat Kita Menyampaikan Ber Semua Indah Gak Berkurang Gak Itu Oke Oke Pak Ari Nah Berikutnya Ada dari Pak Budi Di Depok Ini Kalau Katanya Ada beberapa Penyebab Juga ya Hingga Terjadi Kekerasan Seperti Faktor Sosial Media Jadi Lewat Handphone Jadi Antisipasinya Selain undang-undang Yang sudah Ditetapkan Itu Apa Yang paling Citu Kata-kata Pak Budi Di Depok Pak Ari Berkaitan Dengan Sosial Media Ini Maksudnya Itu Yang Seperti Kita Ceritakan Tadi Itu Ada Video Yang Dishar Gitu Ya Oh Ya Antisipasinya Seperti Apa Supaya Kita Tidak Menyebarkan Hal-hal Seperti Itu Baiknya Bagaimana Baik Kalau Masyarakat Tentunya Pada Saat Melihat Begitu Setiap Sosial Media Itu Kan Ada Sistem Pemilik Aplikasi Buat Ada Istilah Report Kan Baik Itu Sosial Media Apapun Saya Rasa Pasti Ada Report Itu Di Report Dan Ajaklah Orang-orang Yang Memang Dekat Kita Melakukan Report Sambil Kita Sosialisasikan Itu Hal Yang Bisa Kita Lakukan Sebenarnya Insya Allah Kalau Saya Melakukan Itu Dan Juga Dengan Kesempatan Adanya Radio Ini Kita Sharing Barang Saya Juga Turut Mengajar Untuk Semuanya Melakukan Itu Itu Betul Lampu Dan Itu Video Betul Hilang Di Youtube Saja Di Youtube Saja Pada Saat Saya Ngeripot Saya Nggak Mengajak Siapapun Saya Hanya Ngeripot Satu Video Yang Pada Saat Itu Saya Memiliki Klien Ya Kan Klien Saya Itu Ada Satu Video Yang Tidak Dia Berkenan Dan Tanpa Seizinnya Diambil Itu Ada Laptop Itu Saya Report Laporkan Gitu Kan Kenapa Dilaporkan Bisa Konten Tidak Pantas Atau Keterasan Atau Pornografi Ya Itu Saya Melakukan Tapi Saya Ulang Ulang Terus Itu Saya Melakukan Itu Saya Ulang 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 Hilang Itu Video Bagaimana Kalau Itu Semua Orang Melakukan Itu Itu Juga Bisa Untuk Menekan Dan Hilang Biasanya Nah Jadi Mulai Sekarang Ayolah Kita Peduli Melakukan Sekarang Stop Wacana Wacana Lagi Agar Kenyamanan Itu Dari Kita Dan Kita Rasatannya Untuk Kita Juga Pari Kalau Sudah Berbicara Untuk Diri Sendiri Dan Juga Lekiran Sosial Dengan Orang Terdekar Kita Harus Dipeduli Sekarang Kalau Dari Segi Pemerintah Seperti Pemerintah Baiknya Untuk Supaya Bisa Mengayomi Seperti Tidak Terjadi Ada Kekerasan Bila Anak Dan Perempuan Harapannya Bagaimana Pak Saya Rasa Pemerintah Jauh Lebih Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Hanya Kalau Pesan Saya Sebagai Rakyat Yang Utama Adalah Tanamkan Kepercayaan Rakyat Terhadap Pemerintah Itu Yang Utama Bagaimana Caranya Saya Rasa Pemerintah Jauh Lebih Tahu Bagaimana Cara Menanamkan Kepercayaan Artinya Apa Ayo Kita Sama Sama Melakukan Fungsi Dan Tugas Masyarakat Fungsi Dan Tugas Sebagai Masyarakat Pemerintah Seperti Itu Menggunakan Hati Atau Model Dasarnya Dilandasi Iman Sebagaimana Ajaran Agama Ajarkan Tapi Itu Betul Dari Hati Jujur Karena Kalau Misalkan Kita Dari Hati Menggunakan Apapun Ya Itu Saya Rasa Walaupun Lingkungan Kita Misalkan Ada Hal Yang Kita Suka Itu Wajar Dalam Lingkungan Tapi Kalau Kita Menggunakan Hati Menyampaikannya Menggunakan Hati Mengajaknya Juga Mencontohkan Menggunakan Hati Tidak Hanya Wacana Tidak Hanya Teori Tapi Praktek Dan Semua Melakukan Itu Ya Saya Rasa Pelan Pelan Kita Sering Ngobrol Hal Yang Begini Hampir Tiap Hari Itu Kebawa Secara Sikit Bahwa Oh iya Oh iya Jadi Walaupun Kita Sudah Tahu Sebelumnya Mungkin Yang Saya Sampaikan Ini Semua Yang Mendengar Para Pendengar Sudah Tahu Semua Tapi Karena Sering Kita Sampaikan Jadi Selalu Ingat Setelah Selalu Ingat Secara Sikit Jadi Ikut Hal Hal Kebaikan Itu Nah Saya Rasa Seperti Itu Dan Sekarang Ini Bukan Lagi Waktunya Untuk Berteori Hanya Kita Bahas Saat Dalam Siaran Ini Tapi Ayo Dari Siaran Ini Apa Yang Sudah Kita Sama Sama Diskusikan Dalam Acara Ini Ya Kita Mulai Praktekkan Dari Saat Ini Baik Terima kasih Banyak Pari Ini Bermanfaat Untuk Semua Sahabat Budaya Indonesia Ya Mudah Mudah Ada Manfaat Dan Bisa Menggugah Hati Sama Sama Saya Pribadi Terima Kasih Sama Sama Berhasil Aktivitas Kembali Selamat Selamat